Kebanyakan orang tidak terima apabila ada saudara keluarga atau rekan mereka yang memutuskan untuk berpindah keyakinan atau berpindah agama Tetapi biasanya hal ini terjadi pada kalangan umat Kristen Contohnya seperti yang terjadi pada wanita dalam video berikut ini Masuk Islam! Kami orang nias kecewa sama kakak Hei! Kenapa kamu orang nias kecewa? Aku masuk muslim Apa hubungannya Forguso? Gak ada hubungannya sama orang nias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ofisial dimanapun berada semoga selalu sehat dan semangat menyaksikan tayangan-tayangan edukatif di channel ini Kali ini kita akan mendengar bagaimana jawaban seorang mu'alaf cantik ketika ditanya oleh seorang Kristen Yang sepertinya dia sesama warga nias atau memiliki marga di suku nias ini Nah memang sih orang Kristen ini kalau bertanya itu hanya mengedepankan nafsu Tapi tidak membawa serta akal sehatnya dulu Akhirnya jadilah seperti berikut ini Masuk Islam! Kami orang nias kecewa sama kakak Hei! Kenapa kamu orang nias kecewa? Aku masuk muslim Apa hubungannya Forguso? Gak ada hubungannya sama orang nias Gak begitu sudah ceritanya Orang nias gak akan nyesel semuanya sayang Itu pilihan saya Jadi gak usah dibawa-bawa seluruh nias Kamu sebagai orang nias nyesel gak saya masuk muslim? Enggak lah karena ada juga orang nias masuk muslim Woy! Kalian orang nias nyesel gak saya masuk muslim? Gak! Kan? Gak semua sayang Kamu kalau nyesel kamu aja jangan bawa-bawa orang nias ya Nah jadi itulah jawaban dari mu'alaf cantik yang satu ini Bahwa ia menegaskan tidak akan pernah menyesel ketika memilih Islam Dan tidak ada pula orang nias yang keberatan atau menyesali keislamannya ini Kami doakan ya semoga mbak mu'alaf ini tetap istiqomah Dan teruslah belajar Islam lebih dalam Karena sejatinya Yesus dan Allah itu hubungannya adalah Allah dan Rasulnya Atau Allah dan hambanya pencipta dan ciptaan Justru para Kristen yang jahil, yang gemar bertanya kepada para mu'alaf Seharusnya kalian bertanya kepada rekan-rekan kalian yang gemar sekali merusak Islam Contohnya seperti video berikut ini Jadi apa sebenarnya sih maksud pemuka agama kalian menggunakan atribut umat Islam Seperti kopiah dan berpakaian layaknya umat Islam Lalu mereka memotong hewan yang jelas-jelas diharamkan baik dalam kitab suci Umat Islam maupun umat Kristen Apa maksudnya mereka berpenampilan layaknya seorang Muslim Tetapi menistahkan Islam dengan malah memotong babi Semua tahu bahwa babi itu binatang haram Kenapa? Apa maksudnya kalian mempunyai atribut sendiri dalam peribadatan Tetapi kenapa kalian malah memakai atribut umat Islam dalam peribadatan kalian? Ini tentunya penghinaan dan menistaan ya namanya Seharusnya umat Kristen yang jahil Kalian pertanyakan kepada rekan-rekan kalian yang seperti ini Oke selanjutnya mari kita dengarkan bagaimana nasihat seorang mu'alaf yang merasa terhina Apa kira-kira jawaban beliau? Mari kita simak bersama-sama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera semua sahabat-sahabatku Salam Jumat Barokah Langsung saja to the point saya membuat fiti hari ini Sabis sholat Jumat Untuk kemarin yang berkomentar Nyinyir di fiti saya yang sedang saya buat foto slide Ending-endingnya sebenarnya memancing Ini membuat provokasi Supaya kita gotok-gontokkan Sorry Kalau kalian mau komen di fiti saya Sepait-paitnya pun monggoh Saya gak akan marah Saya gak akan terpancing Karena saya akan kembali kepada Allah SWT Banyak kita tonton di fiti Fiti orang yang beragama Islam Ataupun Kristen yang menghina Rasulullah SAW yang menghina Issalmasih Endingnya hidupnya melarat Susah matinya susah Jadi saran saya Sebelum kamu komen Atau berani menghina Apalagi sudah menghina Nikah banyak-banyak Sampai bilang Di Al-Quran jelas Saya baca Artinya nih Baca Silahkan kalian Nikahi wanita Satu, dua, atau tiga Ngomong pakai gambaran Seperti itu Kalau mampu Dan harus berbuat adil Kalian kan gak tahu sejarahnya Kalau gak tahu sejarahnya Jangan main ngejak Lo hidup di tahun berapa bos Itu tahun 1600 tahun yang lalu bos 1600 tahun yang lalu Umur lo aja Paling 40 Paling top 50 Kalau saya lihat sih Maaf ya Bukan menghina fisik Yang ngomong komen itu Ibu-ibu gendut Dari daerah-daerah Seberang sana Gemuk Nah gue lihat wajahnya aja Astagfirullah Hidup kita udah banyak kekurangan Jangan menghina orang Jangan menghina orang Apalagi menghina Rasulullah Saya buat fiti ini Untuk kaum muslimin dan muslimat Saudara-saudara saya Jangan terpanjang emosi Kita tetap Memaafkan Karena agama Islam itu Buat saya Agama rahmatan lil alamin Rahmat dari Allah Dulu saya waktu di Kristen Saya kasih tahu Konsep Kristen itu Adalah kasih Dan ternyata Di Islam itu adalah Maha kasih Maha kasih Semuanya diajarin Rasulullah Itu Dan itulah Jawaban dari seorang mu'ala Terhadap orang-orang Yang gemar menghina Islam Umat Kristen Yang menghina Islam itu Biasanya karena mereka Tidak tahu Apa-apa Mengenai Ajaran Islam Mereka tidak tahu Islam itu Sebenarnya Seperti apa Asal kalian tahu Islam itu adalah Agama kasih Buktinya kurang apa Coba Kalian gunakan Atribut umat Islam Tetapi kalian Nistakan Dengan penyembelian Babi Sementara Semua orang tahu Babi itu adalah Binatang yang diharamkan Di dalam Islam Bahkan Sampai Menyentuh Binatang haram tersebut Tetapi umat Islam Diam saja Tidak bersuara Dan memprotes Kepada kalian Sudah jelas Hal ini Menyalahi aturan Tetapi Umat Islam Justru malah Menjawabnya Dengan santun Dan damai Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu Anaka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu s-samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuwa an-ahad Selamat menikmati